Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abad Youtube yang selalu dekat di hati Mari kita awali pertemuan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur Atas rahmat dan nikmat Allah Yang selalu diberikan kepada kita Salah satunya adalah nikmat sehat Karena sehat adalah puncaknya kenikmatan Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam Tentu tidak akan kita lupakan Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita cintai Dan kita rindukan Safaatun Uthmanya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Yang khusus Barangkali saat ini sedang dalam kesusahan Karena himpitan ekonomi Karena hutang yang melanda Atau kesulitan hidup Yang selalu hidup dalam keadaan pas-pasan Kami datang untuk membantu saudara-saudaraku Bahwa di dalam kitab Jawahirus Salawat Ada salah satu salawat Yang bernama Salawat Taksir Rizki Ada pula yang mengatakan Salawat Anwair Rizki Walutuhat Atau nama yang lain Salawat ini Diakini Jika diamalkan Diwiritkan dengan istiqomah Setiap pagi Setelah salat subuh Tiga kali Kemudian maghrib Dibaca tiga kali Secara rutin Tiap hari Insya Allah Orang yang mengamalkan ini Akan selalu mendapatkan Anugerah Allah Yang bernama Rahmat Allah Ia akan selalu kedatangan Rizki Seperti air mengalir Terus menerus Siang dan malam Kemudian Jika Pada Hari Jumat Maka Khusus hari Jumat Karena di hari Jumat Itu adalah Saatnya Amal yang terbaik Dibacakan Adalah Solawat Maka disitulah Setelah selesai Solat Jumat Silahkan Amalkan Sebanyak Seratus kali Khusus Hari Jumat Insya Allah Dengan Mendawamkan Riaduh ini Anda akan menjadi Orang Yang selalu Dimudahkan Di dalam hal Rizki Dan segala Urusan-urusan Anda Karena Keberkahan Dari Solawat Taksir Rizki Ini Akan Membuat Allah Memberikan rahmat Kepada Anda Yang mengamalkannya Tentu Ini harus Diikuti Dengan Rasa Ikhlas Rasa Tawakal Kepada Allah Mengharapkan Ridha Allah Mengharapkan Pertolongan Allah Mendapatkan Bantuan dari Allah Atau Istianah Ini penting Karena Berdoa dengan Harapan-harapan Yang Dianjurkan oleh Rasulullah Seperti itu Maka akan Menjadikan Doa kita Tidak ada Hijab Antara kita Yang berdoa Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Solawat Ini adalah Amalan Yang luar Biasa Allah Memerintahkan Yang namanya Solawat Dimulai dari Allah sendiri Dan Malaikat Lalu Bagaimana Kalau kita Tidak pernah Bersolawat Allah Saja Berkenan Bersolawat Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Lalu Seperti Apakah Solawat Taksir Rizki Itu Bunyinya Adalah Demikian A'ud Bilaimna Sayyidun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Adada Anwa'ir Rizki Wal Putuhat Ya Basit Ladi Ya Sutur Rizko Limayya Sya'u Bihoyri Kisab Upsut Alaya Rizkong Kasiram Ming Kulli Cihatim Min Khuza'ini Rizkika Bihoyri Min Matin Mahlukin Setelah Disitu Kemudian Anda Sampaikan Yang Namanya Permintaan Dan Permohonan Anda Disitu Misalnya Ingin Harta Yang Selalu Mudah Mendapatkan Ilmu Yang Berkah Mendapatkan Ampunan Dari Allah Jangan Lupa Ketika Mengamalkan Doa Apapun Kebutuhan Akhirat Kita Juga Disampaikan Disitu Tidak Hanya Urusan Dunia Justru Akhiratkan Lebih Dulu Mohon Ampunannya Mohon Mendapatkan Keridoannya Mohon Pertolongannya Ini Setelah itu Kemudian Dilanjutkan Dengan Bifat Lika Wa karomika Wa ala Alihi Wa sohbihi Wasalam Itulah Doa Solawat Taksir Rizki Atau Solawat Anwair Rizki Wal Putuhan Jadi Doanya Atau Solawatnya Seperti Itu Ada pun Artinya Adalah Ya Allah Limpahkanlah Rahmat Atas Junjungan Kita Nabi Muhammad Sebanyak Aneka Rupa Rizki Wahidat Yang Melunaskan Rizki Wahidat Yang Meluaskan Rizki Kepada Orang Yang Dikehendaki Tanpa Hisap Luaskan Dan Banyakkanlah Rizkiku Dari Setiap Penjuru Dari Perbendaharaan Rizkimu Ya Allah Tanpa Pemberian Dari Makhluk Berkat Kemurahanmu Juga Dan Limpahkanlah Pula Rahmat Dan Salam Atas Keluarga Dan Para Sahabat Beliau Itulah Arti Dari Solawat Taksir Rizki Atau Solawat Anwair Rizki Kemudian Bagaimana Cara Mengamalkannya Kami Sudah Saingung Di Depan Kita Ulang Lagi Caranya Adalah Bacalah Solawat Ini Solawat Tiga Kali Setiap Selesai Solat Maghrib Dan Setiap Selesai Solat Subuh Tiga Kali Kemudian Jika Hari Jumat Maka Lebihkanlah Jadi Pagi Subuh Tiga Kali Maghrib Tiga Kali Tapi Di Waktu Selesai Solat Jumat Bacalah Seratus Kali Sangat Mudah Jadi Kalau Kita Ingin Doa Kita Itu Dikabulkan Maka Kita Ketika Mengamalkan Itu Harus Mencintai Menghormati Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Untuk Dilaksanakan Dengan Sepenuh Hati Dengan Ikhlas Tidak Terpaksa Tidak Mengatur Mengatur Kepada Allah Setelah Itu Setelah Minta Kemudian Serahkan Kepada Allah Semoga Allah Pasti Akan Mengabulkan Doa Kita Karena Allah Sudah Berjanji Bahwa Setiap Doa Pasti Akan Dikabulkan Ya Yakinlah Namun Sebelum Itu Kita Ulang lagi Sekali Lagi Bunyinya Bismillah Bismillahirrahim Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Adada Anwai Rizki Wal Kutukhan Ya Basit Alladhi Yapsut Rizko Limay Yasha'u Dihwairi Kisab Upsut Anaya Rizkong Kasiram Minkulli Jihatim Min Huzaini Rizkika Dihwairi Minnatin Makhluk Sampaikan Hacat Anda Setelah Itu Lanjutkan Bifadalika Wakaromika Wa'ala Alihi Wasohbihi Wasallam Itulah Amalan Yang akan kita kerjakan Yang bernama Solawat Taksir Rizki Atau Solawat Anwair Rizki Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Anda Mendapatkan Rizki Mendapatkan Amalan Ini Menjadi berkah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan ridunya Kepada kita Mudah-mudahan Jika Anda Menjadi orang yang kaya Jangan lupa Untuk bersedekah Kepada Anak yatim Orang-orang yang Tidak Berada Atau miskin Sebagai ungkapan Rasa syukur Anda Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhir kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barokah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh